Novi Amelia, model majalah dewasa yang menabrak 7 pejalan kaki di Hayam Murug, Jakarta, kami selalu masih menjalani perawatan di rumah sakit Polri. Dua hari pasca menabrak 7 pengguna jalan, Novi Amelia masih menjalani perawatan di rumah sakit Polri, Kramat Jati. Meski Novi sudah dipindah ke ruang perawatan cendrawasi, kondisi Novi masih terbaring lemah. Tim dokter masih akan melakukan analisa secara fisik dan psikis. Jumat malam, kepolisian sektor Metro Taman Sari menggeledah kediaman Novi Amelia di sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta. Polisi menemukan botol minuman keras yang diduga baru dibinuk sesaat sebelum ia mengemuni. Mobil sedan yang dikemudikan Novi kami sore melaju kencang di daerah Hayam Murug, Jakarta, Barat dan menabrak 5 pengguna jalan. Dua polisi yang hendak menolong korban juga tak luput ditabraknya. Seluruh korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit Kusada. Dari hasil pemeriksaan urin, wanita yang berprofesi sebagai model majalah dewasa ini positif mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi. Novi juga diketahui mengemudi dalam kondisi terpengaruh minuman keras. Meski polisi telah mengumumkan hasil tes adanya kandungan zat psikotropika di tubuh Novi, tim kuasa hukum Novi belum menerima hasil tes itu. Kalau ekstasi, saya belum tahu, saya belum terima dokumen mengenai dia positif ekstasi. Itu kan hanya dari kabar informasi dari Polsek ya, tapi saya belum pernah atau mungkin bisa tanya ke Polsek. Novi Amelia langsung ditahan sesaat setelah menabrak 7 pejalan kaki di kawasan Hayam Murug. Saat polisi menangkapnya, wanita 25 tahun ini sempat mencoba berontak. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!